Sederlun harga tandan buah segar atau TBS sawit di kebupaten Aceh Barat Daya atau Abdiah kembali terjun bebas dan anjlok. Harga TBS saat ini berkisar Rp750 per kilogram di tingkat petani atau Rp800 per kilogram di tingkat agen pengepul. Turunnya harga TBS itu kian tak terbendung, hingga mencapai 200% sejak dua bulan terakhir. Meski kini larangan ekspor crude palm oil atau CPO itu telah dicabut oleh Presiden Jokowi, sayangnya harga TBS masih jauh dari harapan. Salah seorang agen pengepul di kecamatan Kuala Bate Rudy Ataubah membenarkan bahwa saat ini harga TBS kembali mengalami penurunan. Ia memprediksi harga TBS akan terus mengalami penurunan dengan angka paling rendah, sampai Rp600.000 per kilogram. Namun, ia berharap harga TBS bisa kembali normal ke angka Rp2.000 lebih per kilogram, sehingga para petani bisa kembali bergairah memanen sawit. Seperti diketahui, di akhir 2021 lalu dan awal 2022, harga TBS mencapai harga tertinggi, yaitu dengan harga beli Rp3.100 per kilogram. Berapa harga saat ini? Sementara ini kalau di petani, harga berkurang di sekitar harga Rp800.000. Kalau kita ke PKS, sekitar harga Rp900.000. Kalau kita tampung berarti berapa? Di Rp800.000. Ini turun sejak berapa hari? Hingga minggu ini. Minggu ini ya? Yang terhati-hati kali ini dalam posisi minggu ini turunnya. Ini perkiraan kita harga ini akan turun atau akan naik? Jadi kalau dari perkembangan PKS, sekitar harga ini dengan keadaan saya berprediksi ini harganya turun. Harapan kita untuk TBS ini apa? Harapan untuk para petani ya mudah-mudahan ke depannya bisa ngelumah kembali dan bisa untuk kebun bisa diputuk kembali. Harga TBS ngelumah itu ya minimal lah di ekonomi pasti lancar. Di kesaran berapa? Di kesaran ya minimal di Rp2.000 katas. Dari Blankpidi, Rahmat Sabutra, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!